Terima kasih telah menonton! Pembingungan kecil mirip dengan lebah raksasa yang mendekat dengan cepat. Prajurit itu menoleh ke langit dan hanya dalam sepersekian detik sebuah benda kecil dengan empat baling-baling menukik ke arahnya. Ledakan pun menghantam, bukan artileri, bukan rudal, melainkan sebuah FPV kamikaze drone, senjata baru yang kini menjadi teror terbesar di medan perang Rusia-Ukraina. FPV atau First Person View Kamikaze Drone pada dasarnya hanyalah drone komersial kecil. Seringkali model yang biasa dipakai untuk balapan drone dimodifikasi agar mampu membawa bahan peledak. Dengan kamera kecil di bagian depannya, pilot dapat melihat dari perspektif drone secara langsung melalui headset khusus. Seolah-olah mata sang pilot berubah menjadi mata mesin. Setiap gerakan, setiap tikungan, setiap kecepatan, semuanya dikendalikan dengan presisi yang menakutkan. Senjata ini murah. Hanya dengan biaya 300 hingga 700 dolar per unit, FPV drone bisa menghancurkan tank yang nilainya jutaan dolar. Drone yang tampak sederhana ini bisa membawa granat RPG, TNT, bahkan peledak rakitan kecil. Begitu mencapai target, ia menabrak dan ledakan pun terjadi. Tidak ada jalan kembali. Itulah mengapa ia disebut kamikaze drone. Sekali jalan, tidak ada pulang. Bagaimana mungkin sebuah senjata sederhana, yang harganya setara dengan ponsel pintar, mampu menjatuhkan kendaraan tempur canggih senilai puluhan juta dolar? Meski terlihat sederhana, FPV kamikaze drone adalah perpaduan teknologi modern yang cerdas. Komponen utamanya adalah kamera FPV, memberi sudut pandang langsung untuk pilot. Headset FPV memungkinkan pilot melihat seolah ia berada di dalam drone. Motor listrik dan baling-baling membuat drone sangat lincah dan cepat. Pengendali jarak jauh dikombinasikan dengan antena jarak jauh untuk menghindari gangguan sinyal. Bahan peledak mulai dari granat RPG, C4, hingga ranjau darat yang dimodifikasi. Kelebihan utamanya terletak pada presisi. Jika rudal jelajah bernilai jutaan dolar, seringkali ditembakkan ke area luas, FPV drone bisa dikendalikan hingga masuk ke jendela bangunan, menyusup ke parit atau menghantam bagian lemah tank. Namun ada pula kelemahannya. FPV drone memiliki jangkauan terbatas, biasanya 5 hingga 15 km, tergantung antena dan baterai. Selain itu, ia sangat rentan terhadap gangguan elektronik, jamming. Tapi, di garis depan yang kacau, dengan sistem pertahanan yang terbatas, drone ini tetap menebar teror. Jika teknologi sederhana ini bisa dibuat di garasi siapapun, apa yang akan terjadi jika suatu hari kelompok teroris atau milisi kecil menggunakannya di kota-kota besar? Perang ini adalah laboratorium militer terbesar di dunia saat ini. Disitulah FPV drone menemukan panggungnya. Ukraina, dengan dukungan barat dan kreativitas rakyatnya, mulai merakit ribuan drone di bengkel-bengkel kecil. Banyak yang dibiayai melalui crowdfunding, donasi masyarakat yang ingin membantu tentara mereka. Rusia tidak tinggal diam. Melihat efektivitas FPV, mereka mengembangkan produksi masal dengan skala jauh lebih besar. Tidak hanya itu, Rusia bahkan menggabungkan taktik ini dengan drone swarm, gerombolan drone yang menyerang secara bersamaan, membuat pertahanan musuh kewalahan. Hasilnya, tank Leopard, dua buatan Jerman, Challenger dua buatan Inggris, bahkan sistem artileri HIMARS, buatan Amerika Serikat, pernah menjadi korban FPV drone. Video-video yang beredar di media sosial, menunjukkan bagaimana kendaraan tempur mahal hancur oleh serangan senjata seharga hanya ratusan dolar. Apakah ini akhir dari era dominasi tank dan kendaraan lapis baja? Sejak Perang Dunia Kedua, tank dan artileri berat dianggap tulang punggung perang darat. Namun, FPV kamikaze drone memperkenalkan era baru, era senjata murah dengan efek maksimal. Dari sisi strategi, FPV drone mengubah cara pasukan bergerak. Konvoi militer kini harus lebih hati-hati. Tank tidak lagi bisa bergerak bebas tanpa perlindungan udara. Bahkan infanteri yang bersembunyi di parit pun tidak aman. Secara psikologis, dengungan FPV drone menimbulkan ketakutan luar biasa. Prajurit tidak hanya takut pada artileri besar, tetapi juga pada suara kecil di langit yang bisa berarti kematian dalam hitungan detik. Apakah perang masa depan akan didominasi oleh gerombolan drone murah, menggantikan rudal-rudal canggih bernilai jutaan dolar? Agustus 2025 menjadi salah satu periode terberat. Rusia melancarkan serangan udara terbesar bulan ini dengan lebih dari 270 drone dan 10 rudal menghantam Ukraina dalam semalam. Sebagian besar drone adalah FPV kamikaze yang diarahkan ke infrastruktur energi, khususnya kilang minyak di Poltava. Hasilnya adalah kebakaran besar dan sebagian kota gelap gulita. Di Kharkiv, FPV drone menghantam bangunan hunian. Satu keluarga, termasuk seorang anak kecil, menjadi korban. Ukraina menyebut serangan ini sebagai aksi terorisme yang sinis. Rusia, di sisi lain, menganggapnya sebagai langkah strategis untuk melemahkan moral dan logistik musuh. Sementara itu, di garis depan Donetsk, laporan menunjukkan pasukan Ukraina berhasil menghancurkan beberapa tank Rusia dengan FPV, buatan mereka sendiri. Seolah perang ini berubah menjadi perang drone melawan drone, di mana kedua belah pihak mengandalkan pilot FPV di balik layar untuk menentukan hidup dan mati. Melihat efektivitasnya, hampir semua analis militer sepakat, FPV kamikaze drone akan menjadi senjata standar di perang masa depan. Sama seperti RPG yang menjadi ikon infanteri di abad ke-20, FPV akan menjadi ikon abad ke-21. Bayangkan, satu unit infanteri membawa belasan drone FPV di ransel mereka. Bayangkan, setiap serangan militer tidak lagi diawali dengan artileri besar, tetapi dengan gelombang drone kecil yang mencari target satu per satu. Namun, ada ancaman yang lebih besar, penyebaran global. Jika FPV bisa dibuat dengan mudah, bagaimana jika ia jatuh ke tangan kelompok non-negara, milisi, atau bahkan teroris di kota besar? Apakah kita siap menghadapi masa depan, di mana langit kita dipenuhi drone kamikaze, buatan rumahan? Apakah manusia baru saja membuka kotak Pandora dari senjata murah, mematikan yang suatu hari bisa berbalik menyerang kita sendiri? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka. Terima kasih telah menonton!